Setelah seorang pegawai di Kemenpora positif COVID-19, Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraga Nasional di Kemenpora tutup sementara. Kantor Pusat PLN juga memberlakukan sistem kerja dari rumah, menyusul kabar enam pegawainya terpapar COVID-19. Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraga Nasional yang berada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini ditutup sementara pasca seorang pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga terpapar virus COVID-19. 180 pegawai di Putih Tiga dan di Putih Empat Kemenpora ini pun harus menjalani serangkaian tes swab dan sebagian lainnya bekerja dari rumah. Pegawai yang terindikasi positif tadi ada di gedung sebelah sana dan kemarin sudah saya laporkan kepada Pak Menteri dan tadi malam juga sudah saya berikan info, arahan kepada seluruh pegawai Kementerian Pemuda terpaksa yang ada di gedung PPITKON itu untuk seminggu ini diliburkan dulu, off. Kantor Pusat PLN juga menerapkan sistem bekerja dari rumah menyusul enam karyawannya positif COVID-19 dari swab test yang dilakukan secara terjadwal dan acak. Imbasnya kantor plat merah ini tutup selama seminggu untuk meningkatkan kesiagaan dan serilisasi lingkungan kerja. Sedangkan enam karyawan yang positif saat ini melakukan isolasi mandiri dalam kondisi tanpa gejala. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.